Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Setelah 2 tahun lamanya menunggu dan berulang kali diberi kabar yang tak pasti, akhirnya J-Dinasti Season 2 disuka ya. Dan biar mudahnya, Mimin akan sebut J-Dinasti Season 2 Episode 1 ini menjadi J-Dinasti Episode 27 aja ya, biar sesuai urutan episodenya. Ya, biar kalian gak bingung carinya. Serta buat kalian yang belum tau gimana Season 1-nya, silahkan cari di playlist Nafilm ya. Tahan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Diceritakan bahwa 10 tahun sudah berlalu dan tidak banyak orang yang sedang ngobrol di kedai teh. Yang mana semua orang sedang membicarakan keadaan dunia saat ini yang sedang berada di masa sulit. Dan mungkin akan terjadi kekacauan pada dunia karena aliran iblis dan aliran kebenaran saling bertarung. Di sini seorang pak tua pun mengabarkan bahwa kabarnya sekte iblis kini memiliki pemimpin iblis ketiga yang disebut Tuan Muda Ketiga. Terlihat di sini Xiaohuan yang adalah cucu dari kakek peramal Xiaofan dulu meminta agar pak tua ini mengurangi bicaranya. Karena menurut penglihatan Xiaohuan ini pak tua itu akan menemui bencana besar dilihat dari 6 luka titik di dahi pak tua ini. Pak tua ini pun sebenarnya ingin marah. Namun melihat bendera milik kakek Xiaohuan ini akhirnya pak tua ini berterima kasih atas nasihat Xiaohuan ini. Sementara kakek Xiaohuan itu kini sudah terungkap namanya yaitu kakek Zhou Yicu. Dan beliau berusaha memberitahu alasan pertikaian antara aliran kebenaran dan aliran iblis waktu itu. Namun Xiaohuan ini berusaha menahan kakeknya tersebut. Terlihat di sini seorang yang kepo dan ingin tahu alasan pertarungan besar antara aliran kebenaran dan iblis waktu itu. Yang mana kakek Zhou Yicu ini akhirnya menceritakan jika semuanya bermula dari pemuda yang bernama Zhang Xiaohuan, murid dari sekte Jingyun. Yang mana Xiaohuan ini mempunyai senjata yang adalah harta milik aliran iblis. Yaitu mutiara pelahap darah yang disempurnakan dengan darah tingkat pencampur jiwa. Dan tubuh Xiaohuan ini pun memiliki dharma tinggi dari Taoisme dan Buddhisme. Suatu ketika Xiaohuan ini bertemu dengan wanita dari sekte iblis yang bernama Piao. Namun tak lama kemudian tiga sekte besar berkumpul di sekte Jingyun untuk mengadili Xiaohuan karena rahasia Xiaohuan ini terungkap. Dan tepat di hari itu juga, Raja Hantu mengambil kesempatan menyatukan sekte iblis untuk menyerang sekte Jingyun ini. Yang mana di sini Master Tao Xuan, yaitu ketua sekte Jingyun terpaksa menggunakan pedang kuno penghukum imortal karena melihat situasi yang sangat kritis. Namun pada saat kritis itulah Piao ini langsung berdiri di depan Zhang Xiaohuan. Dan Piao ini pun merapalkan mantra kutukan kegilaan yang mana mantra itu perlu membakar esensi darah jiwa si peramal mantra. Di sini penjaga kedai bertanya bagaimana dengan nasib Xiaohuan ini. Namun terlihat orang misterius yang berkata bahwa setiap orang dapat berubah jauh dari ujung dunia. Sementara di kuah kuno, terlihat pertempuran antara sekte iblis melawan istana pemurnian darah yang sedang terjadi. Yang mana sekte iblis ini diketuai oleh Yanhui dan Saseng dari sekte Raja Hantu. Bahkan terlihat pula orang-orang dari aliran iblis lain ikut dalam pertempuran besar ini. Sementara Bosnian terus menghadapi orang-orang dari sekte iblis dan orang-orang dari sekte lainnya yang kini sudah tumbuh dewasa. Di sini terjadilah pertarungan yang sangat keras yang mana pada akhirnya Bosnian ini harus kembali menggunakan mata iblis merah untuk menghadapi orang-orang dari sekte iblis ini. Namun dengan cepat terlihat seseorang yang langsung menghancurkan mata iblis dari Bosnian ini. Yang mana terlihat aura orang ini dipenuhi dengan kejahatan namun dirinya seperti membela sekte iblis ini. Dan ternyata orang ini adalah Syofan yang kini dipanggil Tuan Muda Suede dalam aliran iblis ini. Yang mana Syofan ini meminta agar mereka untuk menyerah saja. Di sini karena kekuatan besar Syofan ini, mereka pun langsung menyerah. Dan Bosnian terpaksa harus menyerah meskipun istana pemurnian darah ini sudah berjuang 800 tahun. Dan terlihat juga Lin Feng dan Nyonya Meimo ini mengikuti Bosnian tersebut. Namun di sini Yeko datang karena mereka sudah bersumpah di depan patung leluhur untuk tidak menyerah. Dan Yeko tak akan pernah berhianat karena sejak kecil dirinya selalu ditindas. Hingga dia sampai di istana pemurnian darah dan dia dipandang di tempat tersebut. Merasa Yeko ini sudah hebat, di sini Bosnian pun langsung memberikan token sekte itu kepada Yeko agar dia jaga. Sementara Syofan kini dipanggil Guili atau Hantu Kanas dan dia sudah menjadi wakil dari sekte Raja Hantu. Dan Yeko ini meminta Guili untuk membunuh dirinya saja karena sekarang dirinya sudah sendirian dan tak mempunyai teman serta terpojok di pinggir tebing. Dan Yeko ini sudah terlihat pasrah saat Syofan ini mendekatinya. Namun setelah membuka mata, Yeko pun tergejut karena Syofan ini ternyata tak membunuhnya. Dan Syofan ini malah meminta bahwa kedepannya Yeko ini bisa mengikuti Syofan saja. Namun Yeko tampak tak mau mengikuti Syofan ini karena Syofan sudah menghancurkan istana pemurnian darah. Dan Syofan berkata bahwa sekte iblis dan aliran kebenaran akan membunuh Yeko ini jika dirinya tak mengikuti Syofan sang Guili ini. Dan jika Yeko mati, maka istana pemurnian darah akan benar-benar lenyap. Di sini pun akhirnya Yeko berpikir untuk tetap hidup agar bisa menghidupkan kembali istana pemurnian darah. Dan pada akhirnya pun Yeko ini pun mau mengikuti Syofan ini. Bahkan tak lupa, monyet mata tiga milik Syofan yaitu Xiehui juga langsung muncul. Meskipun dikenal sangar, namun Syofan ini kembali ke puncak bambu kecil untuk mengingat saat dirinya menjadi koki di sekte Jingyun dulu. Namun di sini kirin air yaitu Lingzun milik sekte Jingyun pun terbangun saat Syofan terbang melintas di atasnya. Yang mana jelas saja hal itu membuat semua murid sekte Jingyun pun langsung keger. Di sini terlihat semua murid langsung membuat formasi untuk menyegel Lingzun ini ditambah dengan kekuatan Seng Susu. Kemudian ditambah lagi dengan kekuatan pedang milik Jihau dan juga kekuatan besar dari si cantik Luswiji. Yang mana selalu saja kemunculan Luswiji ini selalu diwarnai dengan aura keanggunan. Setelah itu di sini Seng Susu kehiranan kenapa Lingzun ini tiba-tiba begitu marah. Namun bagi Jihau yang terpenting tak ada yang terluka karena ini. Sementara Syofan ini kembali ke sekte Raja Hantu di mana dia menyimpan tubuh Biao yang kehilangan jiwanya. Dan di depan tubuh Biao Syofan pun memberitahu bahwa dirinya sudah membantu ayah Biao melenyapkan vaksi lain lagi. Di curang kematian tempat Syofan dan Biao bertemu pertama kali. Yang mana Syofan langsung teringat Biao saat hanya tersisa orang lain dari vaksi lain yang dia lenyapkan. Dan alasan Syofan tak membunuh orang terakhir ini karena tempat itu adalah tempat Syofan dan Biao bertemu pertama kali. Bahkan saat Syofan kembali ke puncak bambu kecil, bambu hitam yang pernah Biao dudukipun masih ada. Di sini sambil menangis pun Syofan berharap agar Biao ini bisa segera tersadar kembali. Sementara di luar terlihat Juku dan Syofan yang melihat Syofan bersama Biao. Dan Juku ini tahu selama 10 tahun ini Syofan pasti menemui Biao dulu saat kembali ke sini. Di sini Syofan pun meminta agar Juku ini menjauhi Syofan. Karena dia takut kerinduan Syofan pada Biao malah akan menimbulkan sedikit kebencian. Sementara di puncak naga Sekte Jingyun terlihat Lin Jingyu yang adalah sahabat masa kecil Syofan terlihat sedang bermeditasi. Namun tiba-tiba terlihat seorang yang menyerangnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah latihan kecil untuk Lin Jingyu ini. Yang mana senior dari puncak naga tahu jika selama 10 tahun ini pencapaian ranah Lin Jingyu ini jauh lebih baik dari harapan beliau. Dan kemudian beliau pun memberitahu jika ketua Sekte Jingyun meminta agar generasi muda Sekte Jingyun berkumpul di puncak Tongtian karena mungkin ada hal besar. Terlihat Lin Jingyu ini takdekah meninggalkan beliau ini sendiri. Namun beliau tetap meminta Lin Jingyu pergi untuk berkumpul karena Jingyu harus menjadi pria sejati. Di sini Jingyu pun bersujud dan berjanji jika dirinya tak akan melupakan berkah ajaran dari seniornya ini. Dan Jingyu juga berjanji jika kelak dirinya akan kembali ke Sekte dan melawan iblis menggunakan pedangnya. Dan setelah itu pun Jingyu langsung menuju puncak Tongtian tersebut. Di sini terlihat Master Daosuan, sang ketua Sekte Jingyun pun mendatangi Pak Tua tadi. Yang mana Pak Tua ini merasa berterima kasih karena selama 10 tahun ini Master Daosuan sudah membiarkan Lin Jingyu tinggal bersama beliau. Di sini Master Daosuan pun heran karena Pak Tua ini tak pernah berterima kasih waktu dulu Master Daosuan menyelamatkannya. Namun sekarang beliau malah berterima kasih hanya untuk Lin Jingyu ini. Sementara terlihat Xiovan ini sedang menemui ketua Sekte Raja Hantu yaitu Ayah Piau. Yang mana Raja Hantu bingung karena Xiovan barusan ini menyelamatkan Yego padahal dulunya Xiovan selalu membunuh tanpa geraguan. Namun Raja Hantu berkata bahwa Xiovan dan Istana Pemurnian Darah bisa dianggap memiliki beberapa hubungan. Karena mutiara pelahap darah diitungkan Xiovan ini adalah harta peninggalan Pak Tua Aisin. Dan Raja Hantu bertanya apakah Xiovan mendengar berita jika baru-baru ini ada rumor kalau harta unik muncul di Rawah Barat. Kemudian Raja Hantu meminta pendapat Xiovan tentang semua kekuatan yang sudah berkumpul di sana. Begitupun dengan Istana Utama yaitu Istana Panjang Umur yang sudah mengarahkan kekuatan besar. Namun bagi Xiovan semua ini hanyalah masalah waktu sebelum Perang Besar pecah. Karena meskipun keempat vaksi besar ingin menghancurkan satu sama lain, namun vaksi Akasia dan Istana Panjang Umur masih terlalu lemah. Sementara Sekte Raja Hantu dan Sekte Segudang Racun adalah yang terkuat. Di sini Raja Hantu kembali bertanya bagaimana Xiovan akan menyikapi hal itu. Dan Xiovan pun berpikir agar Sekte Raja Hantu berinisiatif menyerang Istana Panjang Umur saja. Karena menurut Xiovan, Yu Yangji yang adalah penguasa Istana Panjang Umur begitu congkak. Dan Xiovan berkata agar mereka bekerja sama dengan Sekte Segudang Racun untuk mulai mengambil tindakan. Yang mana ternyata pemikiran Xiovan ini sama dengan pemikiran Raja Hantu. Kemudian Xiovan pun mengaku jika pikiran mereka bisa sama karena Raja Hantu sudah mengajari pengalaman yang sudah dijalani Raja Hantu selama hidupnya. Bahkan sudah memberi Xiovan jilidua dari buku Surkawi selama 10 tahun ini. Dan Raja Hantu mengaku jika sangat langka orang yang bisa memahami semua itu dalam waktu 10 tahun. Kemudian Raja Hantu pun memberikan sebuah surat, yang mana surat itu berisi rincian dari Sekte Segudang Racun dan Faksi Akasia yang bersedia bekerja sama. Dan Raja Hantu meminta Xiovan segera pergi ke rawa kematian, yang mana semua orang dari Sekte Raja Hantu pasti akan mendengarkan Xiovan ini. Namun sebelum Xiovan pergi, Raja Hantu bertanya kenapa Xiovan masih menyebut Sekte Suci dengan panggilan Sekte Iblis sampai sekarang. Namun bagi Xiovan dirinya tak layak menyandang kata Suci karena dirinya bertarung setiap hari dalam pertempuran darah di dalam 10 tahun ini. Di sini Raja Hantu bertanya bagaimana Xiovan menyebut aliran kebenaran. Namun Xiovan berpandangan jika hal-hal jahat yang dilakukan aliran kebenaran juga tidak lebih buruk dari Sekte Iblis. Raja Hantu pun bertanya kembali apa yang disebut kebenaran di hati Xiovan ini. Namun Xiovan pun juga tak mengetahuinya. Sementara di Sekte Jingyun terlihat semua murid berpondong-pondong untuk berkumpul di puncak Tongtian. Dan di sini Xiozai yang berasal dari bentangan langit Sekte Jingyun memberitahu semua orang bahwa Sekte Iblis sudah menyerbu rawa barat karena muncul kabar ada harta unik lahir di tempat itu. Dan baginya harta ini tidak boleh sampai jatuh ke tangan Sekte Iblis dan menjadi alat kejahatan karena harta unik dan benda spiritual hanya milik orang dengan budi luhur. Kemudian di sini terlihat Xiovan yang adalah senior Xiovan di puncak bambu besar Sekte Jingyun mendengarkan hal tersebut. Dan di sini ketua Sekte memutuskan untuk memilih pahlawan agar pergi ke rawa dengan tugas membunuh Iblis dan Jiluman. Karena kuil suara surga dan lembah dupa juga sudah mengirimkan murid ke sana. Dan di sini semua murid pun berjanji bahwa mereka tak akan mempermalukan Sekte. Di sini Fajar mulai muncul dan setiap orang sudah bersiap untuk menuju ke rawa barat. Terlihat pula Lidi dan Nyen Hong dari lembah dupa yang juga menuju ke tempat itu. Bahkan kakek Zou Yiju mengajak Xiohuan ke sana melihat angin yang semakin kencang. Sementara Xiovan bersama Xiohu ini langsung menuju ke sana sendirian. Dan itulah guys alur cerita Jirinesti episode 27 ini. Gimana nih menurut kalian dengan Xiohuan sekarang ini? Ternyata semakin sanggat juga ya penampilannya meskipun sekarang dirinya menjadi vilain. Dan apakah yang akan terjadi di Rawa Barat? Kita tunggu saja di Jirinesti episode 28. Akhir kata maafin mimin yang telat upload karena mimin kebanyakan tidur di bulan puasa ini. Dan see you next epitron. Sub indo by broth3rmax